Nah setelah seperti ini teman-teman lalu koreksi rasa dan kuahnya sudah menyusut Sekira rasanya sudah cukup lalu kita matikan kompor kita angkat masukkan ke piring dan siap untuk disajikan Nah ini dia hasilnya teman-teman olahan dari tiga Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi resep tumis kohl tahu goreng sama wortel yang rasanya gurih dan tampilannya masih tetap cantik dan terlihat segar penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya bagaimana cara mengelolanya simak video saya sampai dengan selesai jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak Nah teman-teman seperti yang kalian lihat disini saya mempunyai tahu goreng kalau bahasa Hongkongnya namanya tapu pok ini tahunya sudah saya cuci bersih dan saya belah menjadi dua seperti ini ya teman-teman tapi belahnya nggak putus seperti ini porsinya disesuaikan kebutuhan ya teman-teman ini saya beli harganya 10 dolar segini ada setengah buah kohl yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong besar kecilnya memotong kohl disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman ada satu buah wortel yang sudah saya iris tipis melebar seperti ini bumbu tumisnya disini simple banget teman-teman ada satu siung bawang merah yang sudah saya iris tipis empat siung bawang putih yang sudah saya memarkan satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh kaldu bubuk disini saya tambahkan lada bubuk nanti kita tambahkan secukupnya ya teman-teman seperti biasa teman-teman kita nyalakan kompor panaskan wajan dan kita kasih minyak secukupnya setelah minyaknya panas kita tumis bawang bawang putih dan bawang merah bisa tumis sampai dengan harum ya teman-teman oh ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya rezeki yang berlimpah umur yang panjang amin ya robal alamin setelah kita tumis sampai dengan kuning seperti itu bawang merah dan bawang putih teman-teman lalu kita masukkan sayurannya ya teman-teman pul takhu goreng dan wortel masukkan semua bahan lalu kita tumis tumis lagi teman-teman oh ya teman-teman buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung mohon dukungannya dengan cara klik komen subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya selamat tahun baru 2023 teman-teman semoga di tahun 2023 ini kita semua diberikan kesehatan selamatkan kelancaran dalam mencari rezeki yang pastinya di tahun 2023 jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya nah setelah seperti ini teman-teman lalu kita tambahkan air disini saya tambahkan satu mangkuk kecil ya teman-teman air lalu tambahkan kaldu bubuk lada bubuk disini saya tambahkan satu sendok teh gula pasir dan garam lalu kita tutup kita tunggu sampai dengan mateng ya teman-teman masak selama dengan 7 menit setelah kita masak selama dengan 7 menit teman-teman ini sayur pelnya udah lembut wortelnya udah lembut dan teksturnya masih tetap cantik oh iya teman-teman saya mau kasih tahu resepnya agar sayuran saat dimasak tidak berubah warna jadi kalau kita masak teman-teman sayuran apa aja kalau sudah ditutup jangan dibuka kalau sebelum waktunya jadi kalau kita keseringan buka tutup buka tutup itu efeknya sayurnya itu jadi berubah warna dan jelek ya teman-teman nah setelah seperti ini teman-teman lalu koreksi rasa dan kuahnya sudah menyusut sekiranya rasanya sudah cukup lalu kita matikan kompor kita angkat masukkan ke piring dan siap untuk disajikan selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasilnya dari olahan kool tahu goreng dan wortel terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye sampai jumpa bye-bye bye-bye